Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita bakal ngobrol AI tools, tetap AI tools, chatbot juga, tetap chatbot juga, yang mirip-mirip dengan chat GPT. Kemarin kita sudah nge-review beberapa lawan atau kawan mainnya si chat GPT. Kita punya chat GPT, kita punya chat Sonic, kita punya perplexity.ai. Di video kali ini kita akan bahas AI tools yang mirip dengan ketika ini, chatbot juga, tetapi tidak di web browser, tidak di website. Bentuknya bukan website. Kedua chatbot yang akan saya sebutkan ini, mereka bisa dipakai di WhatsApp. Jadi kita bisa bertanya dan menggunakan fitur chatbot ini di WhatsApp. Sayangnya harus bayar, sayangnya harus bayar. Tapi tidak apa-apa, teman-teman nanti akan sendiri memutuskan ya, mau nyoba apa enggak gitu, tapi akan saya tunjukkan si chatbotnya untuk WhatsApp ini, ada dua, dan nanti teman-teman silakan coba sendiri. Yang pertama adalah Mighty GPT, itu bisa diakses di MightyGPT.com. Jika teman-teman akses, alamatnya akan muncul, halaman pertama seperti ini. Cukup sederhan juga, cuma ratusan Mighty GPT gede, kemudian now enjoy the most powerful chatbot directly on WhatsApp. Untuk iMessage, untuk yang pengguna iPhone, nanti menyusul. Sekarang baru ada di WhatsApp. Kemudian tag lainnya dia, superpowers of GPT-3 and chat GPT on your messaging apps. Check out our prompts library to see example of how you can use Mighty GPT. Jadi memang chat GPT yang ada di WhatsApp. Gampangnya gitu, lebih simple gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya adalah, dia masih, kita masih ngomong kekuatan super dari GPT-3 gitu ya. Sudah ada yang bilang bahwa akhir tahun ini GPT-3 setengah sudah mulai akan digunakan, atau sudah mulai malah, sudah mulai jadi gitu. Dan tahun depan, 2023, mesinnya itu sudah berpindah ke GPT-4 yang lebih pintar gitu. Jadi memang belakangan kok saya lagi senang bahas chatbot, karena memang banyak-banyak prediksi mengatakan chatbot ya, untuk tahun 2023, dan seterusnya itu ya, itu akan semakin pintar dan semakin banyak mempengaruhi banyak aspek kehidupan gitu. Kalau saya jelas terpengaruh di bidang pendidikan gitu. Teman-teman yang lain yang di bidang copywriting itu jelas akan terpengaruh bagi saya, karena chatbot ini benar-benar bisa bikin konten untuk copywriting gitu. Jadi ya, untuk copywriting jadi ya menarik juga. Nah, apalagi si GPT ini, GPT-3 ini, mesinnya itu sudah merambah banyak, banyak platform termasuk si WhatsApp ini. Jadi, kita harus lebih berhati-hati. Kalau teman-teman belum tahu cara menggunakan si MyTGPT ini, teman-teman bisa lihat, ada videonya, ada video pengantarnya gitu. Bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, kalau teman-teman mau pakai, lihat dulu pricing-nya gitu ya. Jangan langsung klik get started. Lihat dulu gitu. Boleh coba dulu nggak apa-apa. Get started-nya nanti gitu ya. Simple early bird pricing-nya 9 dolar per bulan. Kalau teman-teman klik get started, teman-teman akan diarahkan langsung ke WhatsApp-nya. Beneran gitu. Dan ada nomor si chat GPT ini yang bisa kita gunakan untuk tanya-jawab. Kalau kita ngomong bahwa si chat GPT ini kayak ngobrol sama mesin, kalau di WhatsApp ini, di MyTGPT, kalau saya klik gitu, kayak ngobrol sama orang, karena ngobrol di WhatsApp gitu. Jadi memang konsepnya lebih menarik gitu ya. Memang harus bayar. Simple pricing for everyone. Jadi memang tidak ada konsep pricing plan sebanyak gitu. Seperti si chat Sonic gitu. Jadi cuma satu doang, 9 dolar per bulan. Mau pakai apa nggak? Silahkan. Kemudian di sini ada prompt board gitu. Teman-teman kalau klik, dia akan apa namanya, ada kan ada banyak contoh-contoh pertanyaan gitu. Akan ada contoh-contoh pertanyaan yang bisa jadi, jadi inspirasi, pertanyaan ke si MyTGPT ini. Itu yang pertama. MyTGPT bisa diakses di mytgpt.com, m-i-g-h-t-y-g-p-t.com. Teman-teman silahkan eksplor, 9 dolar per bulan. Nah, saingannya sih, MyTGPT ini adalah GPT Hotline. GPT Hotline. Kalau dibuka alamatnya gitu ya, GPTHotline.com, muncul halaman ini. Kayaknya lebih menarik ya daripada si MyTGPT ya. Lebih, apa namanya, cantik sih tampilannya gitu. Lebih cantik. Kita lihat, kita lihat apa ya. Brandingnya si GPT Hotline ini. Connect with the world's smartest AI on WhatsApp. WhatsApp gitu. Jadi mantap mengaduk brandingnya gitu. Connect with the world's smartest AI on WhatsApp. Jadi, kalau pakai GPT Hotline nih, teman-teman bakal terkoneksi dengan GPT yang paling pintar gitu ya. Di WhatsApp kita. Jadi, semuanya. Bring the power of chat GPT to WhatsApp. No apps, no bookmarks needed. Experience the future of communication with the world's most advanced chatbot on your favorite messaging app. cukup straightforward, cukup menarik, cukup intriguing personal brandingnya. Dibandingkan dengan MyTGPT, GPT Hotline ini punya positioning yang menurut saya lumayan bagus juga gitu ya. Di banyak pilihan chatbot gitu. Terutama untuk yang jualan di WhatsApp. Kalau teman-teman scroll down, dia juga sudah banyak penjelasan gitu ya. Elevate your WhatsApp experience, preserve your messages, karena dia bisa nyimpan histori juga, kemudian bisa dibagikan insightnya ke teman-teman yang lain. Jadi, bagi saya sih sejauh saya menggunakan gitu, dan melihatnya gitu, GPT Hotline lebih berpotensi. Tapi, detail hasil ngobrolnya dengan si chatbotnya, itu saya belum bisa maningin. Belum bisa maningin. Tapi teman-teman nanti kalau mau coba, silahkan dirasakan sendiri. Untuk harganya, dia lebih detail. Dia lebih detail. Kalau tadi simple pricing ya, untuk yang simple pricing itu adalah untuk si MIT GPT. 9 dolar per bulan. Untuk yang GPT Hotline, catat cuma 0,99 dolar sebenarnya, karena dia 10 dolar kurang 0,01. Tapi yang jelas, dia punya tambahan informasi ini. Jadi, get up to 1.000 messages and 100.000 tokens. Kalau 100, 100.000, 100.000, 100.000 kata itu, eh, 100.000 tokens itu kira-kira 75.000 kata per bulan. Jadi, lebih detail, lebih tahu apa yang bisa ditawarkan oleh si GPT Hotline ini. Jadi, aku bisa pakai sampai berapa kata, tapi untuk yang WhatsApp gitu ya, 75.000 kata itu banyak banget. Terlalu banyak banget. Sebulan ya. Jadi, bisa dipakai dengan leluh-leluah salah. Silahkan teman-teman coba ya. 10 dolar lah per bulan. 150.000. Kemudian, tidak ada informasi yang lain sih, cuma dia another branding strategy, dia bilangnya an AI assistant in your phones, kemudian, ya sudah, gitu doang. Brandingnya menurut saya bagus anti GPT Hotline ini, karena banyak informasi yang diberikan, memposisikan dirinya sebagai chatbot di WhatsApp yang keren dan bagus dan bisa langsung menjawab semua pertanyaan kita. Jadi, menurut saya lumayan lah. Bisa dicoba. Dan si GPT Hotline ini juga punya step-by-stepnya gitu. Misalkan harus daftar dulu, untuk yang pro, daftar nomor HP kita, kemudian baru ngobrol gitu. Kemudian, untuk yang GPT Hotline, untuk yang GPT Hotline, itu juga ada, lagi ada promo. Kalau kita pakai early boy 20, dapat pro plan, itu sekitar 8 dolar untuk 3 bulan pertama. Jadi, dibandingkan dengan GPT, GPT Hotline, informasinya lebih teratur, lebih banyak yang bisa kita gunakan. Nah, untuk nyobanya, saya belum berhenti, karena ini harus daftar, harus macam-macam gitu. Tapi yang jelas, teman-teman bisa coba sendiri. Ada dua pilihan, chat GPT yang di WhatsApp gitu. Chat GPT versi WhatsApp. Ada dua. MyTGPT, silakan diakses di mytgpt.com, dan GPT Hotline yang bisa diakses di gpthotline.com. Semakin banyak tools yang kita bahas, semakin banyak informasi yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa sekarang lebih luas untuk memilih, mau pakai yang di website, kalau yang di website, kita punya chat GPT, punya chat Sonic, punya perspire city AI, kalau yang di WhatsApp, teman-teman sekarang punya mytgpt, dan punya GPT Hotline. Bisa lah dipakai. Sekaligus untuk memberi bayangan kepada guru-guru dan teman-teman dosen yang lain, sekarang kita punya banyak chatbot yang berseliwaran di banyak platform, kita harus mulai sadar, kita harus mulai benar-benar PK gitu ya. Ada banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh siswa atau mahasiswa kita. Jadi kita harus mulai bisa beradaptasi dengan begitu banyaknya chatbot yang muncul di akhir 2022 ini. Jangan sampai di awal tahun 2023, kita kagok begitu teman-teman mahasiswa atau siswa kita pakai hal-hal seperti ini. So, more or less, that's the end of the video. Thank you very much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga membantu teman-teman semua. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya.